Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya JP TV Vlog ya, kali ini saya berada di Pasar Ngundang Seragen saya disini mau nyobain apa itu namanya kue putu oke seperti apa proses pembuatannya saksikan terus ya teman-teman ya nah ini nih tuh teman-teman putu nih menangis gue putu menangis kita nanti nyobain ya pembelinya anak-anak sekolah banyak nih teman-teman nih ada mbak mbak masih nih pembelinya rame sekali ya oke perkenalkan namanya siapa mbak Pak Wakiman mbak Wakiman teman-teman jualan putu udah berapa lama pak Wakiman tahun 78 tahun 78 sejak tahun 78 udah jualan ini lama sekali ya sekarang 2000 hampir 2023 loh ini Alhamdulillah masih berapa tahun itu 44 44 tahun ya ya kisaran lah ya pak ya Pak Wakiman kelilingnya awal mula jualan itu langsung digundang atau dimana Solo Solo pertama kali jualan di Solo dari Solo terus pindah ke gundang ini campurannya apa aja nih mbak ini ada apa nih gula jawa ya gula jawa gula jawa tambahin gula halus terus dikukus ya pakai susu juga iya daun padan daun padan biar wangi ya mbak ya mantap oh seperti ini nih kasih dikasih apa namanya gulanya di tengah-tengah untuk harganya berapa harganya proporsinya proporsinya 5.000 ada 10.000 ada 5.000 sampai 10.000 oke 5.000 isi berapa itu nanti 8.000 gini ya kelontongan ini ya hmm tes barun mbak Wakiman kalau mau nyariin putu di wilayah gundang nanti bisa lampir dimana ya disini sekitaran sini ya di depan kantor pos ini ya oke depan kantor pos ya teman-teman ya nanti langsung ketemu mbak Wakiman penjual kue putu sudah 44 tahun harganya murah cukup 5.000 rupiah nanti kita bawa kue putunya tuh ada ibu ee beli kue putu minum mbak Wakiman ingin mbak Wakiman kalau pengen kue putu yang rasanya enak ini harum ya mbak ya harum harumnya dari daun pandannya itu ya ya dari panili daun pandan panili daun pandan ya mantap gas komplet gas go parut barang gas itu untuk apanya mbak nanti kelapanya nanti itu berikutnya oh dikasih kelapa gitu ya malah pres mbak enak duri dulu belajarnya sama siapa ini berjualan kayak gini temen ilmunya gratis atau gimana dulu dulu ya ikut oh zaman dulu masih difficult ya pasar lewer pasar kelewer solo pakai parutan kelapa muda pakai gas untuk taburan di atasnya kalau udah ini jadi ya udah matang ya pertanda matangnya gimana mbak itu mbak oh gini ya medok gitu ya udah matang temen-temen lihatnya kita lihat nanti pas proses pembungkusannya bersama mbak Wakiman sampean asli pundi mbak asli ini ponogiri terus disini gimana suaminya sini istri-istri istri sini ya geneng bumi haji oh bumi haji geneng bumi haji ya oke ini mulai dibungkus nih mantap oh disodoh oke ini oke ini oke ini saya tegur di kan kalau di Jakarta itu warnanya bisa emang sengaja seperti ini ya itu apa itu gula halus jadi dikasih taburan kelapa parut muda sama gula pasir halusnya mantul guys mantul oke mbak terima kasih atas waktunya ya mbak ya sudah ngasih tahu apa sejarah sampean jualan sampai sekarang ini seperti apa jualannya oke sekian dulu videonya semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa di like komen dan juga tentunya di subscribe ya masih bersama saya AJP TV Vlog Kuliner